Anaknya kecil, kayak pas saya punya anak itu juga Masih pakenya apa? Digocok Ya, atau direbus, ataupun pakai uap Mungkin gak, nah itu juga sama sih Sebenernya waktu itu saya juga kayak gitu Nah, selain daripada itu kan kita agak bingungnya itu Satu, misalkan dia suka Emut-emut tuh kayak boneka dia Udah lukil, terus kita bingung mau diapain ya nih Ataupun kayak tadi Mbak Dewi Cina juga Kalau mau diajak jalan-jalan, kita akan terbeda pula Apalah gitu, kesama kan Semua barang-barang ini kan kita suka liatin Aduh, padahal ini cuma dilapasah Terus yaudah bismillah gitu Nah, tapi sekarang kalau dengan diupang Barang apapun bisa di stereo Nah, ini sangat penting kenapa Karena kalau tahu kan Baby pas mulai 6 bulan Ya, 4 bulan aja mungkin gak mulai sih Mereka suka banget emut Apa aja Nah, gak tahu kenapa juga mereka suka Emutnya itu biasanya handphone, remote Ya kan, nah handphone itu pun Mungkin banyak orang gak tahu handphone Dan dompet pria itu adalah barang yang paling banyak bakteri Satu dalam 6 handphone itu ada visis material Jadi ada booknya Kenapa? Karena handphone itu kita pegang terus Ya kan, kita lagi makan, kita nulis Kita pegang pintu, kita pegang WC Terus kita pegang lagi handphonenya Terus handphonenya dipegang si anak Si anak pegang handphone Anaknya taruh tangannya di dalam mulut Nah, kayak gitu-gitu Makanya itu anak kecil tuh sering bakteri Mungkin mereka suka diare Muntah gitu, panas, demam Nah, karena mungkin bakteri-bakteri ini Yang ada di sekitar kita Nah, jadi kalau sekarang nih Dengan you pump, handphone Ya, remote Yang mereka suka mood-mood Sekarang bisa di-steril Tinggal dibuka, dimasukin Termasuk mainan yang ada lagu-lagunya Yang ada baterai Itu semua kita tinggal masukin Lalu kita tinggal pencet tombol yang kedua Sterilization Nah, ini akan men-steril selama hanya 10 menit Jadi dia menggunakan teknologi UV Nah, teknologi UV ini tidak panas Dan tidak basah Artinya yaitu Apapun bisa di-steril Dan memang efektif Membunuh kuman sebesar 99,9% Kenapa 99,9% Dan bukan 100% Karena memang lag dimanapun Science itu tidak akan memberikan 100% Jadi bukannya dia tidak efektif Sebenarnya ya kurang lebih efektifnya itu Memang sudah efektif 100% Tetapi untuk laboratory itu Pasti hanya mengeluarkan 99,9% Jadi memang dia sudah paling efektif Nah, misalkan ditanya pun Bagaimana ya saya tahu Ini kumannya pada mati Satu, Yupang adalah satu-satunya sterilizer di dunia Yang memiliki 7 sertifikat dari badan kesehatan Termasuk dari US, Amerika, FDA, Australia, Jepang, Korea, dan China Jepang itu yang paling susah di dunia untuk didapatkan Karena memang standar mereka sangat tinggi Dan Jepang itu memang sangat melihat kualitas Dan juga kebersihan standarnya itu memang sangat tinggi juga ya Nah, jadi Yupang itu sudah men-achieve semua ini Jadi kalau dilihat Mungkin bisa dilihat di website kita Ataupun mungkin nanti kita akan minta data juga sih Mungkin kita bisa kasih press release-nya juga Itu ada juga yang Jadi biasanya itu kalau dilihat itu kan pakai petri dish ya Yang menunjukkan sebelum dan sesudah Jadi bisa dilihat itu kalau misalkan sebelum Yupang itu memang Membanyak titik-titik particle battery dan kalau sesudahnya itu bersih Gitu Nah, jadi kembali lagi kalau misalkan memang saya suka ditanya gitu Atau mungkin SPG saya suka tanya Iya, saya taunya handphone saya stereo itu gimana Mungkin saya kembalikan lagi Ini mungkin pertanyaan ini keluar karena memang konsepnya baru ya Tapi kembalikan lagi Kalau misalkan Anda pakai datol atau kisi basah Taunya itu tangannya bersih dan bebas keman itu dimana Sebenarnya kembali lagi ke riset perusahaan tersebut kan Jadi sama juga dengan Yupang Kembali ke riset yang telah dilakukan oleh perusahaan Yupang Dan juga semua sertifikasi dari badan kesehatan dunia ini Yang tentunya tidak mudah didapatkan Gitu Jadi oke untuk semua boneka, buku Ataupun nanti misalnya lagi break pada mau numpang taruh handphonenya Juga silahkan Bisa di stereo dulu disini Kacamata, mainan mereka Kayak buku-buku gini kan juga kadang-kadang kan kotor gitu kan Kita dulu gak bisa apa-apain Nah, yang paling penting dan menurut saya paling relevan untuk ibu-ibu adalah botol Sebenarnya asing gak asing pun juga Mungkinnya kita nanti kemudian pasti pakai botol Ataupun juga misalkan pumping gitu kan Dulu pumping juga kita gak bisa apa-apain Sekarang semua tetap bisa di stereo Nah, paling relevan-nya itu untuk botol Karena misalnya gini Dulu kan suka kaga pakai masih godok ya Ataupun pakai uap Setelah botolnya stereo dicuci lalu di stereo Ya bener stereo Tapi terus kita keringinnya gimana? Ya kan? Waktu dulu kita, kalau saya dulu Seterusnya saya suka taruh di rak piring Nah, memang itu kan katanya Luarnya sini nih, kena udara biasa Itu bisa kontaminasi lagi Karena ruang kita ini kan gak steril Itu satu Nah, lalu saya, karena anak saya sendiri pribadi Pernah kena bakteri Waktu dia 3 bulan Nah, itu sempat rada Kalau gak pernah punya anaknya kena bakteri ya Itu mereka tuh bisa pup lebih darah Dan itu bisa sampai sebulan Waktu kejadian saya Dan itu, kalau dia susunya gak oke pun malam itu Gak minum susu Dia harus masuk ke rumah sakit dan diipus dari kepala Untuk anak kecil itu sangat Lumayan horror lah ya Jadi memang bakteri ini Memang sangat mengerikan untuk bayi-bayi Jadinya, kita mau memberi bahan nih Bakteri, angle Kira-kira Lebangan sumpang bisa dari angle mana Mungkin dari angle yang bisa Untuk membutuhi bakteri itu Anak itu memulai umur dari 6 bulan Sampai bahkan 5 tahun Mereka tuh memasuki namanya fase oral Mereka suka ngambilin barang Terus untuk mengenal lingkungan sekitar mereka Mereka masukin barang itu ke mulut Jadi mencoba menggunakan indra Indra rasanya mereka Mengetahui barang ini apa Nah, kebanyakan tuh Kita gak, mungkin gak Lihat banyak kuman di sekitar kita Karena kita mungkin orang dewasa Udah dari kecil ya Tumbuhkan sama kuman-kuman di sekitar kita Namun beda dengan anak kecil gitu Nah, kalau anak kecil itu Banyak resiko Kalau mereka permangan kuman Makanya itu Yupang bisa dipakai untuk Barang, mensterilkan barang-barang Yang mungkin tadinya tidak bisa dissterilkan Seperti elektronik gitu kan Tadinya kan tidak ada metode desterilisasi Lain yang bisa digunakan untuk sterilisasi Dan phone, iPad, tablet, remote Sekarang Yupang bisa Ya, jadi balik, ya Jadi itu untuk barang-barang yang memang tidak Yang sebelumnya kita tidak bisa steril Nah, jadi bisa dari endor itu Dan satu lagi itu ya botol Nah, jadi botol ini Kalau misalkan dulu Saya itu pernah habis kita cuci Langsung kita tutup Nah, memang pada detik itu itu steril Karena kan airnya itu baru diserilkan Tapi masalahnya kan basah Artinya bisa bawa uptok Ataupun lama-kelamaan malah jamuran Jadi itu pun juga tidak baik untuk bayi Nah, yang menurut saya paling membantu itu Untuk orang tua adalah apa? Adalah karena sekarang dengan Yupang Setelah kita cuci Tinggal kita kepratin aja Atau kita kiriskan di piring-piring gitu Lalu kita tinggal masukin Kali ini Kita pencetnya tombol nomor hasil Saya gunakan dulu yang tadi Yang si remote dan juga si mainan Nah, jadi kita taruh botolnya Kita taruh botolnya itu di atas Lalu taruh dot-dotnya dan tutupnya itu di bawah Yupang itu muat 16 botol Standar Jadi sangat banyak Karena kalau dulu yang uap saya punya pun Hanya muat 4 atau 5 Jadi kita kalau misalkan anaknya sering minum susu Ya cukup kerepotan Bolak-balik kita Ngesteril Apalagi kalau punya kembar mungkin ya Itu mungkin seharian penuh Kerjaannya cuma ngesteril doang Nah, jadi kalau ini dia bisa muat 4x4 Jadi 16 botol Lalu kita tinggal tutup Lalu kita pencet yang pertama Yang merah ini dia mengeringkan dengan infrared Jadi masuk akal kan Sekarang dia keringin dulu Baru dia serial Nanti tinggal kita siap pakai Beda jika kita menggunakan air Untuk melakukan pensterilan Seandainya itu yupang listriknya sangat kecil Nah, angle untuk pengeringan Ini ada dua anglenya sebenarnya yang bisa di approach Satu, yupang itu mengeringkan di suhu yang aman Yupang itu mengeringkan di suhu 40 derajat Celcius Mungkin Bapak-Ibu Informasinya Kita informasikan Kalau banyak barang-barang terbuat dari plastik Itu mulai mencair Itu di suhu 70-75 derajat Celcius Jadinya kalau misalnya kita Pakai air mendidih ini Untuk sterilin beberapa barang Pelawatan makan bagi Dari plastik Terus kita sirom air mendidih Atau kita masukin air mendidih Mungkin kita tidak sadar Barang-barangnya itu sebenarnya sudah mencair Sudah melt gitu loh Kimianya Dan terilis nanti Makanan sama anak kita Nah, kalau itu sampai kejadian Itu bisa help complication jangka panjang Bisa menyebabkan kanker Obisitas Penurunan daya otak Dan lain-lain Nah, makanya itu Yupang specifically design Biar plastiknya itu tidak aman Tidak ters expose oleh suhu panas Dan mencair Nah, kebanyakan ini yang paling bahaya itu Micromelting Jadinya diantang-antang partikel itu Yang justru melt Walaupun tidak kasar mata Nah, itu angle yang satu Untuk matalah pengeringan Terus angle kedua Adalah Kemudahan Kemudahan Kan kebanyakan Konsumen Yupang pun itu Working months Atau busy months Seperti ibu-ibu kan Blockers cukup banyak Waktu didedikasikan Untuk maintain blocknya ya Sibuk gitu kan Nah, kita angle-nya adalah For working months or busy months Kalau sudah pulang kerja Itu kan capek kan Kalau misalnya harus Biasanya dari kantor Lakukan asing pompa Pulang Harus cuci Peralatan pompa asinya Harus cuci botol-botolnya Terus tunggu di sterilin Capek kan Kalau kita sekarang dengan nipang Peralatan pompanya cukup dicuci sabun Botolnya cukup dicuci sabun Semuanya masukin ke nipang Muat banyak Pencet satu tombol Tinggal tidur Atau tinggal main sama anak Besok pagi Semuanya mudah-mensi Steril Siap pakai Tinggal masukin ke banknya Bawa ke kantor Ya, saya daripada itu Dari sisi Kemudahan Dan juga Saving On cost Yupang itu Listriknya hanya 20-35 watt Jadi persis seperti Lampu bohlam Jadi jauh lebih murah Dibanding misalkan Uap itu kan Biasanya bisa 600 sampai 1200 Ataupun ada yang 2000 Jadi kalau misalkan Memang juga Ataupun mungkin rumah Atau apartemen yang suka jepret Karena keberatan listrik Nah, itu kan bisa menjadi kendala Kalau tidak lupa Karena listriknya kecil sekali Jadi tidak Melakukan itu Dan juga Hanya On costnya itu Untuk 2 kali Sehari Selama 1 bulan Akan kurang dari 10.000 rupiah Dan tidak ada Maintenance-nya juga Biasanya kan Kalau steam itu kan Harus pakai asit Asitnya pun Tidak murah Lalu harus dikerok Dengan rajin Dan dengan baik Kalau tidak Dia akan karatan Lalu tidak bisa dipakai lagi Nah, kalau dengan ini Perawatannya itu Hanya Pintunya itu mungkin Bergercak Misalkan kena tangan Atau kena air Itu silahkan dilap aja Cuma pakai handuk basah Lalu selain daripada itu Tidak ada lagi Sebenarnya Jadi tidak ada Maintenance khusus Untuk yupang Yang menyusahkan orang tua Ini Angle savings ini Sangat kuat sih Kita kalau Ngerankan kita Kita lihat Kalau ada banyak Moms actually click Kalau misalnya kita ngerankan Tentang Hemat listrik Hemat biaya Pakai yupang 2 kali sehari Dalam 1 bulan Biayanya kurang dari 15.000 Karena wattnya 20-35 watt Kalau sterilizer lain Itu wattage-nya itu 500 sampai 2000 watt Variasinya Jadinya jauh banget 10 kali lipat Dari penggunaan listrik yukang Silahkan Ini bisa buat Cosmetic juga Bisa Nah, itu dia Jadi Selain daripada Untuk anak kita aja Itu juga bisa Dari anak yang Tersil sampai besar Plus orang tuanya Jadi Cosmetic Sikat gigi Jam tangan Perhiasan Kaca mata Apapun bisa Di staget Kita di dompet Juga sebenarnya Karena dompet Akhir-akhir Misalnya kan Ditaruh di sana Anget kan Banyak bakteri Yang bertumbuh Sama dengan Make up Make up itu Di muka kita Itu kan Banyak bakteri juga Nah, malam-lamam kan Di padnya Di brushnya Itu kan bertumbuh Dan makanya Kalau dengar yang Kejadian di Amerika Tahun lalu Yang antara temennya Sharing Terus katanya Orangnya itu Kena bakteri Sampai rumpuh Karena kebetulan Yang kena ini Tidak punya antibody Temennya punya bakteri Memang itu ekstrim ya Tapi kan menunjukkan Bahwa bakteri itu Ada di mana-mana Dan memang Jadi memikirnya itu Untuk Make up Bisa yang Nanti yang nomor-nomor 2 ini Kalau itu kan Tadi peralatannya ini Kosmetikanya Lipstick Eyeshadow Sebenarnya bisa aja Jadi gak akan melting gitu ya Melting gak Karena tidak menggunakan Panas memang Tapi makanan Minuman Kita gak rekomen Tentunya Nah jadinya Untuk angle biaya Selain biaya Lipstick Ya itu Ini investasi Jangan panjang Persis seperti yang Ibu tanyakan Jadinya Bukan cuma bisa dipakai Untuk anak pertama Bisa dipakai Untuk anak-anak berikutnya Bahkan Kalau anak-anak besar Bisa dipakai Mamsnya Buat konsumerti Buat Selawatan lain Terus yang Angle ketiga Tentang biaya Adalah Karena Sterilisasinya Yang kuat 16 botol Sekaligus Jadinya gak berkali-kali Sterilisasi Memangkan sterilizer Seperti sterilizer lain Mungkin nanti juga Selain makanan dan minuman Ada penguncolin Masalahnya Bahan apa Yang dibanding sama Sebenarnya Itu sih Makanan, minuman Terus benda hidup Ada sih Mungkin berpikir Saya punya hamster Atau nanti Mereka menanya Oh nanti Mau pakai Untuk Angeti nasi Bisa gak Kayak gitu Ada juga sih Yang pernah tanya Kalau latex itu Generally Boleh masuk Sebenarnya Tapi memang latex Itu kan pada dasarnya Bau Jadi dengan menggunakan Metode apapun Kadang-kadang Dia akan mengeluarkan Bau Tapi itu tidak Merubah komposisi Ataupun Membahayakan Pada barangnya Tersendiri Gitu aja sih Tapi apapun Sebenarnya bisa dimasukkan Ada yang satu tahun Jadi dari pemberian Satu tahun Itu akan kembali Ke kita Dan kita Sebagai distributor Dan digital di Indonesia Bisa kontak ke kita juga Tapi Sejujurnya Globally pun Sangat jarang bermasalah Paling kan Nanti bisa ganti lampu Lebih seperti itu Kalau dalam-dalam Hingga pun itu Kita Tidak pernah dengar Krisis yang terjadi Juga sih Sebenarnya Ini poin lainnya Mengenai Kerusakan Sebenarnya Elektronik itu Yang paling ribet Adalah Cara pengiriman Makanya itu Yupan Waktu kita Ngedesain Boxnya Yupan Ini tuh Didesain Untuk Dibili Bahkan sampai Kelosok-kelosok Indonesia Kita tuh Udah mengirim Sampai Kelosok Maluku Juga Pernah Kirim NTT pun Tidak pernah Nah Waktu kita Ngedesain box ini Box ini tuh Paddingnya tuh Paddingnya sendiri Itu sekitar 50% Tadi box Jadinya Walaupun boxnya jatuh Kebanting Tidak sengaja Waktu mirim Itu tidak ada masalah Kita tidak pernah Menerima komplain Kalau Sampai ke customer Barangnya rusak Atau barangnya kecah Kacanya Padahal itu kan Merupakan Poin yang Sangat berbahaya Untuk mirip Ini kayak PB gitu kan Customer sering khawatirnya Tadi ada pertanyaan Kalau dari Setelah menggunakan Berapa sebulan sekali Atau Berapa Minus sekali Itu sebenarnya Tergantung Orang tua Dan lingkungan Masing-masing sih Jadi barangnya apa Berapa sering dipegang Apakah ini barang Diembut Atau barang biasa Cuma yang dibiarinin aja Jadi tergantung orang tua Tapi kalau Tiap hari pun Atau misalkan Tiap berapa jam pun Kalau upangnya Oke-oke aja Jadi mau dipakai 10 kali seharipun Dia tidak apa-apa Dan karena Biasanya kan kecil lagi Dan kembali lagi Kalau cuma barang-barang Yang teriuni Kan hanya 10 menit Nanti kalau ada pertanyaan Kami sangat keting Untuk menjelaskan Ke Bapak Yungku Juga over lunch Menit kita lanjut Oh iya Ternyata Kita makan siang Nanti tidak apa-apa Di kampung aja Nanti kita juga ikut makan Jadi silahkan Tanya-tanya Nanti mau masukin barang Atau apa Coba-coba bisa juga Ini juga bisa dibuka Tapi nanti kalau Ada satu lagi Atasnya ini bisa dibuka Jadi kalau misalkan Mau mensterelekan Barang yang lebih besar Seperti ini Tinggal dimasukin Lalu kita tinggal Yang pencet yang ini Yang tengah Jadi itu juga bisa Boleh Oh iya Itu CT feature Mungkin itu agak penting Jadi gini Memang Yupang itu ada CT feature-nya Jadi seperti Pintunya ini Di design khusus Agar tidak Efek ke mata kita Jadi kayak anak saya sendiri Kalau dia masukin barang Ini suatu duit Gitu 10 menit Sampai selesai Nah itu gak apa-apa Memang Karena dia Pintunya ini aman Selain daripada itu Setiap kali dia dibuka Dia akan mati Jadi tidak terekspos Ke kita Ataupun anak kita Dan juga Karena tadi kembali lagi Memang tidak panas Nanti kita nyalain Boleh di tes Silahkan kapan aja Dia dipegang Nyalain seharian pun Dia hanya akan Anget kuku Karena 40 derajat itu kan Seperti Apa Badan kita Tapi panas dikit Kayak demam gitu loh Jadi memang tidak bahaya Jadi kapan pun dia pegang Dia ini Itu gak masalah Sama sekali Dan di trubuh juga Enggak Karena semuanya Wabijat Memang terhubung Dengan baik Instalasinya Enggak sih Enggak Dia akan menutup keluar Nanti enggak Karena memang tidak ada Listrik Ataupun kabel Yang berkeliarannya Di luar mesinnya sendiri Jadi memang dibuat Kolam basah Apa yang Kolam basahnya Janganlah ini Untuk pengeringan Kita memang tadi kan bilang Di 40 derajat Agar aman Jadi barang itu Gak boleh basah kuyuk Jadi memang setelah Dikuci Harus di Kepret begini Atau ditiriskan Di Apa Piring Ngerak piring Kenapa Karena tadi lagi kan Kita 40 derajat itu Agar aman Daripada kita cepat-cepat Tapi terus Anaknya kenapa-napa Mendingan kita pilih yang aman Karena itu Yupang memang Melakukan 40 derajat itu Jadi Memang seharusnya Tidak basah kuyuk Di dalam Tetapi kalau sampai ada Kerak air pun Silahkan tinggal Basah aja Mungkin nanti Kita juga Ngomongin Perbedaan Kayak panasonic itu Mungkin Bentar aja Untuk yang Saya bedanya Kalau misalkan Nanti ada respon Ke blognya Oh saya pakai panasonic Sama aja kali ya Karena kan panasonic itu 700an ya Itu sangat-sangat beda Karena panasonic itu Satu mereka Hanya 70 derajat Saya pernah mau beli Soalnya Untuk anak saya Saya sakit Lalu saya tanya Ini berapa derajat Ketahunnya 70 Terus saya bilang Lah saya udah Steam Waktu itu masih saya team Team ke 100 Terus ke 70 derajat Jadi ganggret dong Saya bilang Iya bu memang ini Untuk panang dewasa General news Bukan baby news Nah Terus Karena itu Memang dijualnya itu Di electronic city Kalau daerahnya ya Panasonic menjualnya kan Di electronic city Di best banking Mungkin Mereka gak jualnya tuh Di mother care Ya kan Tetapi memang banyak Toko bayi di Indonesia Yang menjual Dan mungkin tidak bertanya Dan customer pun Tidak bertanya Dan dikasih tahu Jadi beda Itu adalah pengering Bukan pensterial Dan bukan untuk baby Dan kedua Dia itu menggunakan Hot air Teknologinya Dia itu kayak hand dryer Nah Kalau rambut kita Di hand dry aja Kan bisa kering Apalagi kalau tadi Yang bahan plastik Micro melting itu Jadi itu sangat bahaya Kita ada customer Yang pernah bilang Customer merah Badalanya dia itu Sampai crispy Nah Konsepunnya kita sangat ngeri ya Apa yang terjadi Pada plastik Bahan-bahan Anak kami ini Dan tentunya Seperti itu Ya electronic Mainan tidak bisa Di sterile Dengan panasonic itu Jadi memang Sangat amat berbeda Konsepunnya Tentunya juga gak bisa Pakai itu Tentunya gak bisa Karena kan mas kan Itu setiap 20 beraja Iya Jadi kan mas Dan apa Untuk ini Untuk sterilnya bisa Yupang Mungkin saya dikatakan Kami dia Yupang adalah Yang pertama Inovator Pertama di dunia Yang mengucapkan Teknologi ini Jadinya Yupang ini pun Karena mereka inovator Banyak hal Yang sudah dipikirin Sama pencipta Yupang Penemu Yupang Dan produk ini Best seller banget Kalau di Korea Yupang ini Menguasai 80% Market sterilizer Di Korea Dan sudah memenangkan Namanya Korean Consumer E-Sumer Preference Brand First Brand Award Itu adalah award Untuk consumer product Yang paling Practitious Di Korea Selama 4 tahun Turut-kurut Dari 2013 2014 2015 2016 Nah terus Yupang pun Kalau Bapak Ibu sering Nonton Korean drama Mungkin Nah itu sering ada Kalau Yuki sterilizer Itu kebanyakan Itu Yupang Jadinya Untuk merek-merek Mungkin Bapak Ibu juga Kena denger ya Merek sterilizer UV yang lain Itu sebenarnya Dewan Yupang Mereka Topi produknya Yupang Kalau sterilizer ini Ada masalah pada luar sana Mbak Jajah dan sesuatu Apa komponen Yang harus diganti Ininya aja Lampunya Tergantung pemakaian Lampunya bisa diganti Setiap setahun Atau dua tahun Ini yupang Seharga 2.900.000 Oh gak punya 150.000 100.000 Ininya Sangat Gampang dimendring Dan Yupang ini Kita juga sudah Bekerjasama dengan Beberapa rumah sakit Ada di rumah sakit Rumah sakit Jadinya Benar-benar Medical grade Bahkan rumah sakit pun Pake sebagai Fasilitas rumah sakit Bisa Tinggal Kayak paksan lampu Ini aja sih Di puter Atau yang Lampu UB Kayak paksan lampunya Tinggal Dimiringin gitu Ntar dipaksan Kita hold dulu Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan Tanya kita Apapun Dan anytime Ini sih Nextnya itu adalah I'm Angel Kita gak pake mic deh Bisa 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 Bisa